Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Karena Ye Chen Feng terlalu lemah, Bai Xia mau tidak mau bersentuhan dengannya ketika dia mendukungnya, yang membuat mereka berdua merasa sedikit canggung. Namun, Bai Xia tidak merasa jijik. Setelah menyaksikan keterampilan medis ajaib Ye Chen Feng, Bai Xia yang sombong benar-benar takluk, dan dia dengan tulus mengagumi dan memujinya. Aku baik-baik saja, aku bisa berjalan sendiri. Ye Chen Feng tersenyum, melepaskan diri dari dukungan Bai Xia, dan pergi ke ruang samping untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Pada saat yang sama, tiga dokter yang sangat dihormati datang ke kamar Bai Shishan untuk memeriksa lukanya. Ketika mereka dengan hati-hati memeriksa tubuh Bai Shishan, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh Bai Shishan tidak lagi dalam bahaya, dan sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana kabar kalian bertiga? Bagaimana luka ayahku? Melihat wajah tertegun dari ketiganya, Bai Jiang Sui bertanya dengan gugup. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Membandingkan keterampilan medis kami dengan Master Chen, perbedaannya seperti surga dan bumi. Lucu bahwa kami menyinggung Master Chen pada awalnya. Kami telah berdosa, seorang dokter tua berambut putih dengan janggut panjang berkata sambil menghela nafas, menekan keterkejutan di hatinya. Jadi ayahku baik-baik saja, Bai Jiang Sui bertanya dengan penuh semangat. Bai Shishan adalah landasan keluarga Bai, dan ahli nomor satu di kota Kaisar Putih. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Bai. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng menyelamatkan keluarga Bai kali ini. Ya, Tuan Bai baik-baik saja, dia harus bangun besok pagi. Dokter tua itu mengangguk. Bagus, bagus, kakek akhirnya sembuh. Bai Xia sangat bersemangat hingga air mata memenuhi matanya, dan dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya, mewarnai wajahnya yang cantik. Tuan Kota Bai, di mana Tuan Chen? Bisakah Anda membantu kami menyampaikan pesan bahwa kami bertiga ingin bertemu dengannya dan meminta maaf kepadanya secara langsung? Dokter tua itu menurunkan postur tubuhnya dan memohon. Oke, aku akan menyampaikan pesannya. Bai Jiang Sui menganggup dan berkata. Senja semakin dekat, dan sinar terakhir matahari terbenam masih tertinggal di Cakrawala. Karena kekuatan jiwa Ye Chen Feng sangat terkuras, dia hanya berhasil memulihkan sebagian dari kekuatan jiwanya di malam hari dan bangun sambil mengatur pernapasannya. Sudah waktunya untuk mendapatkan hadiahku dan pergi. Karena paparan jarum mendalam surgawi, Ye Chen Feng, yang kekuatannya terbatas, tidak berani tinggal di rumah wali kota terlalu lama jika terjadi kecelakaan. Saat membuka pintu yang tertutup, Bai Xia yang sudah menunggu di luar langsung berdiri dari kursi rotan dan menyapanya dengan senyuman. Tuan Chen, Anda sudah bangun. Saya pikir Anda harus dapat memastikan bahwa luka tuan tua Bai tidak lagi serius, bukan? Ye Chen Feng menatap Bai Xia yang cantik dan bertanya dengan lembut. Ya, keluarga Bai kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Chen. Bai Xia menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Aku hanya menyelamatkannya untuk hadiahnya. Sekarang setelah dia sembuh, bisakah kamu memberiku hadiahnya? Kami sudah menyiapkan hadiahnya. Grandmaster, tolong ikuti saya. Saat dia berbicara, Bai Xia yang tinggi dan ramping menggerakkan kakinya yang ramping dan halus dan membawa Ye Chen Feng ke ruang akuntansi keluarga Bai. Tuan Chen, untuk berterima kasih atas kebaikan Anda kepada keluarga Bai kami, keluarga Bai kami telah memutuskan untuk memberi Anda tambahan 100 ribu tael perak. Ini 200 ribu tael perak, silakan periksa. Bai Xia menyerahkan setumpuk perak tebal kepada Ye Chen Feng. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng tidak berdiri dalam upacara dengan Bai Xia dan dengan senang hati menerima 200 ribu tael perak. Tuan Chen, Anda telah bekerja keras hari ini, jadi Anda seharusnya lapar. Kami sudah menyiapkan jamuan makan, silakan ikut saya makan. Bai Xia dengan hangat mengundangnya. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku masih harus melakukan sesuatu, jadi aku akan pergi dulu. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendaki. Dengan itu, Ye Chen Feng mengabaikan desakan Bai Xia untuk tinggal dan segera meninggalkan rumah wali kota. Ketika Ye Chen Feng meninggalkan rumah wali kota dan bersiap untuk menemukan tempat yang aman untuk memulihkan tubuh aslinya, persepsi jiwanya yang tajam tiba-tiba mendeteksi bahwa seseorang mengikutinya. Pengembalian yang tinggi memang disertai dengan risiko yang tinggi. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan jejak ketegasan saat dia bergumam, tapi mengirim binatang roh peringkat dua untuk mengikutiku, mereka terlalu meremehkanku. Meskipun ranah Ye Chen Feng tidak tinggi, dia mengembangkan perisai ilahi enam meridian dan menyelesaikan transformasi pertama tubuhnya. Kekuatannya telah mencapai 500 kilogram, jadi dia bisa dengan mudah membunuh binatang roh peringkat dua yang mengikutinya. Merasa bahwa binatang roh peringkat dua yang mengikutinya semakin dekat dan dekat, Ye Chen Feng sedikit mempercepat langkahnya dan mengendalikan seni pemakan jiwa untuk menahan auranya, menghilang kegang terpencil. Di mana dia? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Ketika binatang roh peringkat dua mengikuti Ye Chen Feng ke gang, dia tiba-tiba menemukan bahwa aura Ye Chen Feng telah menghilang. Dia terkejut dan buru-buru mempercepat langkahnya, melihat sekeliling gang. Tepat ketika dia mencari di tengah gang, Ye Chen Feng tiba-tiba keluar dari sudut gelap seperti hantu yang diam. Seiring dengan getaran kulitnya, kekuatan 500 kilogram yang terkandung dalam tubuhnya melonjak ke tangan kanannya seperti air pasang yang menerobos bendungan. Mengaduk aliran udara, dia membombardir peringkat dua spirit bis dari jarak dekat. Tiba-tiba diserang, peringkat dua spirit bis bereaksi secara naluriah dan dengan cepat menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya untuk bertahan. Namun, 500 kilogram kekuatan yang keluar dari kepalan tangan Ye Chen Feng sudah cukup untuk melukai binatang roh peringkat enam, apalagi dia. Dengan suara, krek peringkat dua spirit bis yang diserang oleh serangan diam-diam membuat dadanya amruk. Seluruh tubuhnya membentuk lengkungan indah di udara dan jatuh dengan keras ke dalam gang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia hampir kehilangan kemampuan bertarungnya. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Ye Chen Feng keluar dari kegelapan. Melihat binatang roh peringkat dua yang sekarat yang muntah darah, Ye Chen Feng bertanya dengan cara yang tak tertahankan. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Tidak mungkin bagiku untuk mengkhianati tuanku, kata spirit bis peringkat dua dengan tegas. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebak siapa yang mengirimmu untuk mengikutiku, kata Ye Chen Feng dengan ringan, apakah menurutmu Lian San Jun akan marah jika aku membunuhmu? Diekspos oleh Ye Chen Feng, ekspresi rang dua spirit bis menjadi sedikit kaku. Meskipu Li dalam sekejap, ekspresinya masih tertangkap oleh mata tajam Ye Chen Feng. Apakah kamu terkejut bahwa aku bisa menebak siapa tuanmu? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak sulit ditebak. Meskipun keluarga Bai memiliki motif, mereka tidak akan melakukan apapun padaku sebelum tuan tua Bai bangun. Pada siang hari, saya mengalami konflik dengan Lian San Jun dan menggunakan keluarga Bai untuk mempermalukannya. Dengan kepribadiannya yang pendendam, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam kepada saya. Tidakkah menurut Anda tebakan saya benar? Ye Chen Feng dengan tenang menganalisis situasinya, perlahan menghancurkan hati prajurit level 4 spirit bis. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Maaf, aku tidak bisa. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke kepala rang 2 spirit bis. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengoperasikan Soul Deforming Art dengan kecepatan tinggi. Kekuatan melahap yang kuat terbentuk di telapak tangannya dan menyerbu ke dalam pikiran peringkat 2 spirit bis, dengan paksa melahap binatang spiritualnya. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Setelah melahap binatang spiritual rang 2 spirit bis, Ye Chen Feng tidak hanya mengisi kembali kekuatan jiwanya yang dikonsumsi dalam sekejap, tetapi kekuatan jiwanya sendiri juga meningkat. 12. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari kaca, menerangi ruangan yang gelap. Saat cahaya di ruangan semakin kuat, alis Bai Shishan yang tidak sadar berkedut. Kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kakek, kamu sudah bangun. Akhirnya kamu bangun. Bai Shishan, yang menjaga di sisinya, tidak bisa lagi menahan air mata di matanya saat melihat Bai Shishan, yang tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 hari, akhirnya bangun. Dia melemparkan dirinya ke samping tempat tidur dan berteriak dengan emosional. Shia, siapa yang menyelamatkanku? Bai Shishan bertanya dengan lemah saat dia perlahan-lahan sadar ketika dia melihat Bai Shishan menangis. Kakek, Tuan Chen yang menyelamatkanmu, kata Bai Shishan sambil menyeka air mata dari sudut matanya. Tuan Chen, apakah ada tabib kekaisaran dengan nama keluarga Chen di kota kekaisaran? Bai Shishan bertanya dengan ragu. Menurutnya, orang yang bisa menyelamatkannya dari gerbang neraka kemungkinan besar adalah seorang tabib istana. Ayah, orang yang menyelamatkanmu bukanlah tabib istana, tapi seorang pria muda dengan wajah yang tidak dikenal. Bai Jiangsui melanjutkan. Apa? Anak muda? Berapa umurnya? Bai Shishan mengangkat alisnya saat hatinya kacau. Eh, Tuan Chen itu seharusnya berusia sekitar 20 tahun. Keterampilan medisnya adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Dia hanya menggunakan satu jam untuk menyelamatkanmu dari gerbang neraka. Karena Ye Chen Feng mengenakan topeng kulit manusia, Bai Jiangsui hanya bisa menebak secara samar. Namun, bahkan dia merasa itu konyol setelah mengatakannya. Berusia sekitar 20 tahun dan memiliki keterampilan medis yang melampaui tabib istana. Mungkinkah orang itu berasal dari sekte ilusi? Alis seputih salju Bai Shishan berkedut sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekte adalah eksistensi yang melampaui otoritas kekaisaran sekuler. Sekte-sekte yang tinggi dan perkasa di benua roh pertarungan dapat memengaruhi naik turunnya suatu negara. Sekte, itu benar. Hanya seorang jenius dari suatu sekte yang dapat memiliki keterampilan medis yang begitu saleh. Mata Bai Jiangsui berbinar saat dia setuju. Jiangsui, Apakah tabib ilahi itu masih ada di kediaman? Bai Shishan bertanya sambil duduk dengan bantuan Bai Shia. Dia pergi setelah mendapatkan hadiahnya tadi malam. Kami tidak bisa menahannya. Bai Jiangsui berkata dengan agak menyesal, Untungnya, saya menggandakan hadiahnya dan kurang lebih membentuk hubungan yang baik dengannya. Jika Ye Chen Feng benar-benar berasal dari sekte, itu pasti layak bagi keluarga Bai untuk berteman dengannya dengan segala cara. Adalah baik untuk membentuk beberapa karma baik. Bai Shishan menganggup dan berkata, Jiangsui, Sia, Ketika kamu tidak melakukan apa-apa, Pergi ke kota dan berjalan-jalan. Jika kamu melihat dokter jenius itu lagi, Kamu harus mengundangnya kembali. Baiklah, Bai Jiangsui dan putrinya mengangguk. Sama seperti ayah dan anak keluarga Bai sedang mencari keberadaan Ye Chen Feng dengan harapan, Lian Sanjun, Yang telah menderita kerugian besar dan kehilangan muka, Juga mencarinya. Namun, Ayah dan putri keluarga Bai sedang mencari Ye Chen Feng untuk membayar hutang budi, Sementara Lian Sanjun sedang mencari balas dendam. Hutan, Kolam Dalam, Derek, Akhir Musim Gugur. Keesokan paginya, Ye Chen Feng, Yang telah memulihkan tubuh aslinya, Menghabiskan hampir 180 ribu tail perak untuk membeli 16 kristal jiwa tingkat rendah Dan memasuki pegunungan Bai Yun untuk berkultivasi. Di samping kolam yang tenang di kedalaman pegunungan Bai Yun, Ye Chen Feng memegang dua kristal jiwa tingkat rendah berwarna putih susu di tangannya, Mengedarkan taktik pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi untuk melahap dan mengolah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Suara dua kristal pecah tiba-tiba terdengar. Dua kristal jiwa tingkat rendah di tangan Ye Chen Feng kehilangan kilau dan berubah menjadi bubuk, Jatuh melalui celah di antara jari-jarinya dan jatuh ke tanah. Puncak peringkat satu makhluk roh, kekuatan fisiku meningkat 10 persen. Merasakan perubahan di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengeluarkan dua kristal jiwa tingkat rendah yang berharga Dan terus mengedarkan taktik pemakan jiwa untuk melahap dan mengolah. Aliran kekuatan jiwa murni mengalir ke tubuh Ye Chen Feng Seperti gelombang yang tak terhentikan dan dimakan oleh telur darah di jiwanya. Saat telur darah melahap lebih banyak kekuatan jiwa, Sebuah retakan muncul di permukaan telur darah. Ketika retakan ini menjadi lebih jelas, Kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari telur darah Dan menerobos kemacetan dalam satu gerakan, Menembus ke alam binatang roh peringkat kedua. Kultivasi instan Ye Chen Feng menerobos, Dia membuka matanya yang tertutup rapat. Berkas cahaya ditembakkan dari mereka. Setelah menerobos ke dunia binatang roh peringkat kedua, Kekuatan jiwa Ye Chen Feng telah meningkat lebih dari dua kali lipat, Dan kekuatan fisiknya telah mencapai 1500 kilogram kekuatan fisik. Alasan mengapa dia bisa menerobos ke alam binatang roh peringkat kedua Begitu cepat adalah semua berkat taktik pemakan jiwa. Kekuatan melahap yang luar biasa dari soul devoring taktik berada di luar imajinasi. Huh, andai saja aku memiliki persediaan kristal jiwa tingkat rendah yang tidak ada habisnya. Saat kekuatannya meningkat, Semakin banyak kristal jiwa tingkat rendah akan dikonsumsi. Jika Ye Chen Feng ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk ditukar Dengan kristal jiwa tingkat rendah atau langsung melahap makhluk roh musuh. Saat dia mengkonsolidasikan wilayahnya dengan seluruh kekuatannya, Jeritan seorang wanita yang ketakutan tiba-tiba terdengar di hutan pegunungan yang sunyi, Mengganggunya. Suara yang familiar, siapa itu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan melirik hutan pegunungan timur laut. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih bergegas. Cantik kecil, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perjuangan yang sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Percuma saja bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokan musrak. Seorang pria parubaya berjubah hitam, Dengan tubuh sedang dan bekas luka yang jelas di sudut matanya, Mengjilat bibir merahnya dan berkata dengan penuh semangat. Di depannya berdiri seorang wanita muda dengan setelan olahraga ketat berwarna hitam. Sosoknya sangat indah dan menawan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jika Ye Chen Feng ada di sini, Dia akan dapat mengenali sekilas bahwa wanita menawan ini tidak lain adalah Kiao Jingyuan, Putri tertua dari keluarga Kiao yang dulu memiliki hubungan baik dengannya tetapi sekarang menjadi orang asing. Jangan, jangan datang. Jika kamu berani menyakitiku, aku jamin keluarga Kiao tidak akan melepaskanmu. Kiao Jingyuan yang terluka memperingatkan dengan ngeri saat dia mundur. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak memasuki pegunungan Bai Yun sendirian untuk berkultivasi. Jika bukan karena tindakan gegabahnya, dia tidak akan menemui pemerkosa dan membahayakan dirinya sendiri. Cantik kecil, jangan takut. Aku akan sangat lembut. Melihat penampilan cantik Kiao Jingyuan, pria berpakaian hitam itu menjadi semakin bersemangat. Soul Beast, Burung Bersayap Emas Pada saat kritis ini, Kiao Jingyuan yang terluka tidak hanya duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengatupkan giginya dan memanggil burung bersayap emas yang baru saja disebar oleh pria berpakaian hitam itu untuk membuat pertahanan terakhir. Kiao Jingyuan hanya peringkat 2 Soul Beast sedangkan pria berpakaian hitam adalah peringkat 4 Soul Beast. Burung bersayap emasnya sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi pria berpakaian hitam itu. Saat pria berpakaian hitam itu menyatukan beruang hitamnya ke tongkat hitam di tangannya, cahaya putih muncul di tongkat itu dan meningkatkan kekuatan ofensifnya. Bang, suara keras terdengar. Staff pria berpakaian hitam itu menghancurkan burung bersayap emas Kiao Jingyuan berkeping-keping seperti pisau panas menembus mentega. Serangan balik yang kuat melonjak ke dalam pikiran Kiao Jingyuan dan melukai jiwanya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Setelah mengalami serangkaian serangan kekuatan jiwa, Kiao Jingyuan, yang jiwanya terluka parah, menjadi sangat lemah. Kakinya menjadi lunak dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, Kiao Jingyuan benar-benar ketakutan. Dia tidak berani membayangkan nasibnya. Air mata panas mengalir tak terkendali dan menodai wajahnya yang menawan. Apa? Tidak berjuang lagi. Pria berpakaian hitam itu menatap Kiao Jingyuan yang putus asa dengan senyuman di wajahnya. Dia berjalan ke arahnya dan mengeluarkan kantong kertas kuning, berkata, kemarilah, cantik kecil. Makan ini dengan patuh dan aku akan menjagamu dengan baik. Dengan itu, pria berpakaian hitam itu mengabaikan perlawanan Kiao Jingyuan dan memaksakan bubuk putih di dalam kantong kertas kuning ke dalam mulutnya. Kamu, Bajingan, kamu tidak akan memiliki akhir yang bagus. Kiao Jingyuan bisa menebak apa yang diberi makan oleh pria berpakaian hitam itu dan mengutuk dengan putus asa. Haha, cantik kecil, akan lebih baik jika obatnya bekerja. Kutukan Kiao Jingyuan tidak membuatnya berhenti. Sebaliknya, itu membuatnya semakin bersemangat. Saat pria berpakaian hitam itu semakin dekat, Kiao Jingyuan mengungkapkan ekspresi sedih dan putus asa. 13. Tidak baik Merasakan bahaya di belakangnya, pria berpakaian hitam, yang hendak menerkam Kiao Jingyuan, merasakan jantungnya berdenyut. Dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan menghindari pukulan kuat Ye Chen Feng dengan postur yang aneh. Meskipun dia menghindari serangan langsung, pukulan kuat Ye Chen Feng membuat darahnya mendidih, membuatnya sulit bernapas. Siapa? Siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan sedikit ketakutan dan berkata dengan wajah muram. Kiao Jingyuan, yang putus asa, melihat Ye Chen Feng, yang muncul pada saat kritis seperti dewa yang turun ke dunia vana, dan matanya yang tak bernyawa bersinar terang. Ketika dia menatap Ye Chen Feng, dia merasakan keakraban jauh di dalam hatinya, seolah-olah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Orang yang akan membunuhmu Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Kiao Jingyuan yang sombong dan arogan, dia tidak akan hanya melihatnya melangkah ke dalam lubang api tanpa melakukan apapun. Dia berkata dengan niat membunuh. Kamu pikir kamu bisa melakukannya. Setelah menenangkan diri, pria berpakaian hitam itu menemukan bahwa kekuatan jiwa yang mengalir di tubuh Ye Chen Feng tidak kuat, jauh lebih rendah dari miliknya. Dia diam-diam menghela nafas lega dan mengendalikan beruang hitamnya untuk menyatu dengan tubuhnya. Setelah meningkatkan kekuatan jiwanya, dia melambaikan tongkat hitamnya dan memukulkannya ke kepala Ye Chen Feng. Pria berpakaian hitam itu menghancurkan tongkat di tangannya, tapi Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengayunkan tinjunya untuk menemui bayangan tongkat yang tajam. Melihat pemandangan ini, pria berpakaian hitam itu menunjukkan senyum sinis. Menggunakan tinjumu untuk memblokir staf ular hitamku. Jika aku tidak menghancurkan lenganmu, aku akan mengambil nama belakangmu. Harapan yang baru saja muncul di hati Kiao Jingyuan hancur. Menurutnya, memblokir serangan habis-habisan pria berpakaian hitam itu dengan tangannya tidak berbeda dengan bunuh diri. Retakan. Tinjumu Ye Chen Feng, yang diisi dengan 1.500 kg kekuatan, bertabrakan dengan tongkat ular hitam yang turun dari langit. Segera setelah itu, suara pecah yang tajam terdengar. Namun, bukan tinjumu Ye Chen Feng yang retak. Sebaliknya, itu adalah staf ular hitam pria berpakaian hitam yang ditutupi sisik ular. Senyum di wajah pria berpakaian hitam itu langsung membeku. Kekuatan pantulan yang kuat melewati batang besi hitam dan ke tangannya. Kekuatan pantulan yang kuat memecahkan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada batang ular hitam. Saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kanannya, dan suara terdam terdengar dari bawah kakinya. Seluruh tubuhnya seperti panah terbang meninggalkan busur, mendekati pria berbaju hitam. Sebelum dia bisa membuat reaksi kedua, Bahu Ye Chen Feng, yang penuh dengan kekuatan 500 kg, menerobos pertahanan binatang spiritual itu dan menghantam dadanya dengan keras. Uh! Dada pria berpakaian hitam itu langsung amruk dan beberapa tulangnya patah. Dia memuntahkan setegup darah tak terkendali. Seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh Bahu Ye Chen Feng, menggambar busur yang indah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dengan tubuhnya yang terluka parah, pria berpakaian hitam itu ketakutan. Dengan bantuan kekuatan binatang spiritual, dia dengan paksa menekan luka-lukanya dan berbalik untuk melompat ke semak-semak di belakangnya. Begitu pria berpakaian hitam itu melarikan diri, Ye Chen Feng segera mengejarnya. Saat dia melompat ke semak-semak, binatang spiritual, beruang hitam, yang sedang menyergap di semak-semak, tiba-tiba muncul, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit leher Ye Chen Feng. Tiba-tiba diserang oleh beruang hitam, Ye Chen Feng tidak panik. Kulit di sekujur tubuhnya bergetar dengan cepat, dan 1.500 kg kekuatan langsung dituangkan ke dalam tinjunya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan beruang hitam itu ke tanah. Tidak, jangan bunuh aku. Dengan beruang hitam yang terluka parah, pria berpakaian hitam itu segera mengalami serangan balik kekuatan jiwa. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Menghadapi kematian, dia ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Mendengar permintaan belas kasihan pria berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia menjalankan soul-deforing taktik dengan kecepatan tinggi. Usaran berwarna darah muncul di telapak tangannya dan dia menekannya ke tubuh beruang hitam yang terluka parah, dengan gila-gilaan melahap kekuatan jiwa beruang hitam itu. Hanya dalam tiga napas, beruang hitam itu ditelan oleh taktik pemakan jiwa Ye Chen Feng. Uh! Dengan binatang spiritualnya dimakan, jiwa pria berpakaian hitam itu langsung terluka parah. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan di tempat. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Efek melahap binatang spiritual secara langsung jauh lebih baik daripada menyerap kristal jiwa tingkat rendah. Setelah melahap beruang hitam, Ye Chen Feng merasakan aliran kekuatan jiwa murni mengalir ke dalam telur darah di sepanjang meridian yang saling silang. Hanya dalam lima napas, kekuatannya mencapai puncak alam binatang roh tingkat kedua, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam binatang roh tingkat ketiga. Dengan peningkatan kekuatannya, Ye Chen Feng segera mendatangi pria berpakaian hitam yang tidak sadarkan diri itu. Tanpa ragu-ragu, dia mematahkan lehernya dan mengakhiri kehidupan jahatnya. Setelah membunuh pria berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng menjara semua barang miliknya. Dia memperoleh 68 ribu tael perak, lima kristal jiwa tingkat rendah, dan pil obat berwarna merah darah yang hangat dan lembab. Blazing Fire Elixir Pria ini sebenarnya memiliki Blazing Fire Elixir. Ye Chen Feng pernah ingin membeli Blazing Fire Elixir yang dapat meningkatkan potensi fisik di White Cloud Shop. Tetapi karena ramuan api berkobar adalah ramuan kelas lima, sangat langka dan sulit untuk dibeli bahkan dengan uang, jadi dia harus menyerah. Tapi sekarang, elixir api berkobar ditempatkan di depannya, yang membuatnya sangat bahagia. Dengan bantuan elixir api berkobar ini dan kristal jiwa tingkat rendah yang dimilikinya, dia yakin bahwa dia dapat mengolah tingkat kedua dari alam perisai ilahi enam meridian ke alam sukses kecil. Setelah menjara barang-barang pria berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng segera berbalik dan menemukan bahwa Kiao Jing Yuan telah diracuni. Selain itu, itu adalah Afrodisiak. Pada saat ini, efek Afrodisiak sudah mulai bekerja, dan tubuh Kiao Jing Yuan terasa panas dan kering. Ye Chen Feng baru berusia 15 tahun dan tidak pernah mengalami hal seperti itu. Melihat kulit memerah Kiao Jing Yuan dan wajah menawan, mulut Ye Chen Feng kering dan perasaan aneh melonjak di hatinya. Pada saat ini, Kiao Jing Yuan, yang semakin diracuni, memandang Ye Chen Feng di depannya dan berinisiatif untuk merangkak dan memeluknya rat-rat. Tindakan Kiao Jing Yuan membuat Ye Chen Feng sedikit sadar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dari tubuh panas Kiao Jing Yuan dan menggigit ujung lidahnya. Di bawah rangsangan rasa sakit, dia menekan api di hatinya dan memukul leher Kiao Jing Yuan, membuatnya pingsan. Kamu beruntung telah menabrakku. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan kejam. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia mengeluarkan jarum perak yang tersembunyi di pakaiannya dan dengan cepat menggunakan jarum mendalam surgawi pada tubuh halus Kiao Jing Yuan untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, racun dalam tubuh Kiao Jing Yuan secara bertahap dikeluarkan oleh jarum mendalam surgawi. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur dan napasnya menjadi teratur. 14. Hem. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi, Kiao Jing Yuan, yang baru saja lolos dari kematian, terbangun dari komanya. Saat dia membuka matanya, dia langsung menjadi gugup. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya meringkuk menjadi bola. Air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Pakaian, baju siapa ini? Apa aku tidak dilanggar? Saat Kiao Jing Yuan menahan rasa sakit di hatinya dan memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa dia ditutupi pakaian, dan tidak ada jejak pelanggaran. Itu dia. Dia menyelamatkanku. Pada saat ini, Kiao Jing Yuan tiba-tiba teringat adegan Ye Chen Feng muncul seperti dewa dan menyerang pria berpakaian hitam itu. Secerca harapan muncul di hatinya yang putus asa, dan dia terus memeriksa tubuhnya. Alhamdulillah, saya tidak dilanggar oleh pencuri jahat itu. Dia benar-benar menyelamatkan saya. Setelah memastikan bahwa tubuhnya masih bersih, Kiao Jing Yuan menitikan air mata kegirangan. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Chen Feng karena telah menyelamatkannya dari cengkeraman iblis. Siapa orang yang menyelamatkanku? Kenapa wajahnya terlihat begitu asing? Tapi itu memberiku perasaan deja vu, seolah-olah kami saling kenal. Mungkinkah itu dia? Saat dia memikirkannya, sosok Ye Chen Feng melompat keluar dari pikirannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, itu tidak mungkin dia. Dia hanya sampah tanpa makhluk spiritual. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menyelamatkanku? Setelah menyelamatkan Kiao Jing Yuan, Ye Chen Feng tidak meninggalkan pegunungan Bai Yun. Sebaliknya, dia pergi ke kedalaman pegunungan Bai Yun dan menemukan kolam jauh yang dalam. Tempat ini tidak buruk. Mari kita sempurnakan pil api berkobar di sini. Ye Chen Feng merendam tubuhnya dalam air kolam dingin yang menusuk tulang. Dia mengeluarkan botol porselen yang berisi pil api berkobar, mencabut sumbatnya, dan menuangkan pil api berkobar yang berwarna merah darah dan sangat hangat. Merasakan panas yang terkandung dalam pil api berkobar, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan napas internalnya, dan menelan pil api berkobar langsung ke perutnya. Setelah sekitar satu menit, Ye Chen Feng merasa perutnya mulai memanas. Gelombang energi panas perlahan dilepaskan dari perutnya, merembes ke organ dalam dan ototnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke ranjang batu bata yang panas. Energi panas langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan semua otot di tubuhnya bergetar. Jika bukan karena udara dingin kolam yang menangkal sebagian dari efek obat raging flame pill, Ye Chen Feng tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini. Dari puncak hidupnya hingga titik terendah, Ye Chen Feng telah mengembangkan hati yang teguh dan semangat pantang menyerah. Tapi, proses menyerap khasiat obat infernopil dan mengeraskan tubuhnya terlalu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sehingga pikirannya hampir runtuh. Di hadapan rasa sakit yang tak tertahankan, Ye Chen Feng hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan dengan pahit. Dia mengedarkan Six Meridian Divine Silt berulang kali, menyempurnakan kekuatan obat dari intense flame pellet ke dalam tubuhnya dan mempercepat transformasi selnya. Perlahan, sejumlah besar darah hitam merembes keluar dari pori-porinya yang terbuka, dan sel-sel di tubuhnya menjadi semakin murni. Saat tubuh Ye Chen Feng mengeluarkan lebih banyak panas, air kolam yang menusuk tulang menjadi semakin panas. Sejumlah besar kabut terbentuk di permukaan kolam dan perlahan tertiup angin. Bertahanlah, sedikit rasa sakit ini bukan apa-apa. Aku pasti akan berhasil. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mempercepat sirkulasi perisai ilahi enam meridian secara maksimal. Dia mengendalikan sel-sel di tubuhnya untuk dengan cepat melebur dengan kekuatan obat dari intense flame pellet. Satu jam, dua jam. Sama seperti Ye Chen Feng dengan getir bertahan selama tiga jam dan pikirannya berada di ambang kehancuran, tiba-tiba, sel-selnya mulai membelah. Lebih banyak darah hitam dan bau dikeluarkan dari tubuhnya. Transformasi fisik, kelahiran kembali tubuh. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Ye Chen Feng akhirnya menghela nafas lega. Dia terus menahan rasa sakit di tubuhnya dan menyelesaikan transformasi tubuhnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika kekuatan obat terakhir dari intense flame pellet menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng, sel-sel di tubuhnya memiliki ukuran lebih dari dua kali lipat. Banyak kotoran di tubuhnya juga telah dikeluarkan. Pada saat ini, meskipun tubuh Ye Chen Feng sangat lemah, dia merasa sangat bebas. Transformasi kekuatan tubuhnya telah meningkat secara eksponensial. Namun, masih ada celah besar antara dia dan alam pencapaian hebat. Tingkat kedua dari perisai ilahi enam meridian, alam penyempurnaan daging, memang tidak mudah untuk dikembangkan. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak kecewa. Selama dia diberi sumber daya kultivasi yang cukup, dia yakin bahwa dia dapat mengolah enam alam dari perisai ilahi enam meridian dan mengolah kekuatan fisiknya secara ekstrim. Dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Ye Chen Feng mencuci kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya dan meninggalkan kolam. Dia datang ke sebuah pohon kuno yang tingginya lebih dari 10 meter. Dibutuhkan empat orang untuk melingkarkan tangan mereka untuk mengelilinginya. Dia menguji kekuatan fisiknya. Ha! Ye Chen Feng meraung. Semua otot di tubuhnya bergetar dan kekuatan yang kuat dituangkan ke tangan kanannya. Itu membentuk lapisan angin kepalan dan membombardir pohon kuno yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan suara, kaca, pohon kuno itu tidak mampu menahan kekuatan ledakan dari kepalan tangan Ye Chen Feng. Sejumlah besar retakan menyebar di permukaan batang pohon yang tebal dan kokoh. Ketika retakan menyebar ke seluruh batang pohon, pohon purba yang tingginya lebih dari 10 meter itu patah menjadi dua. Puncak pohon yang rimbun menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lebih dari 10 pohon kecil dan menyebabkan tanah bergetar hebat. Kekuatan 2500 kilogram. Dengan kekuatanku saat ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertarung melawan bis ilusionis peringkat 1. Merasakan peningkatan kekuatan setelah transformasi tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Saat ini, dia bisa menghancurkan master bis spiritual peringkat 6 dan menantang bis ilusionis peringkat 1 hanya dengan kekuatan fisiknya. Namun, setelah menerobos ke bis ilusionis rilem, dia akan mampu menumbuhkan keterampilan jiwa yang menakutkan. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan bis ilusionis hanya dengan kekuatan fisiknya. Karena potensi tubuh fisiknya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, Ye Chen Feng memutuskan untuk mencoba dan menerobos ke alam master binatang spiritual peringkat 3 untuk meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan transformasi tubuh fisiknya, meningkatkan kekuatan jiwanya lebih mudah bagi Ye Chen Feng yang mengolah taktik pemakan jiwa. Dibawah kekuatan penuh taktik pemakan jiwa, kekuatan jiwa dari kristal jiwa tingkat rendah dengan cepat mengalir ke tubuh Ye Chen Feng dan dimakan oleh telur darah di jiwanya. Ketika sol kristal tingkat rendah terakhir kehilangan kekuatan jiwanya dan berubah menjadi tumpukan bubuk, retakan bening lainnya muncul di permukaan telur darah. Setelah itu, kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari telur darah dan bergabung dengan tubuh Ye Chen Feng, mendorong kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Dengan sangat cepat, dia menerobos kemacetan dan mencapai alam master binatang spiritual peringkat 3. Hanya dalam satu hari, Ye Chen Feng menerobos dari master binatang spiritual peringkat 2 ke master binatang spiritual peringkat 3. Kecepatan kultifasi semacam ini tidak terbayangkan di kerajaan Xi Jin. Itu cukup untuk menunjukkan betapa berharga dan pentingnya taktik jiwa. Sudah waktunya untuk kembali. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di samping kolam yang dalam. Dia meregangkan tubuhnya dan meninggalkan pegunungan Bayun di malam hari. 15. Angin malam berdesir Ketika Ye Chen Feng kembali ke halaman sewaannya di malam yang gelap, dia samar-samar melihat sosok ramping dan anggun berdiri di luar halaman. Terkejut, dia berhenti. Bagaimana mungkin itu dia? Mengapa dia datang ke kota Kaisar Putih? Meskipun dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Ye Chen Feng masih mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah wanita cantik nomor 1 di Valet Gold Imperial City, Ji Qing Sui, yang telah dijodohkan dengannya ketika dia masih kecil. Ye Chen Feng sudah lama menyerah pada fantasi apapun tentang Ji Qing Sui, tetapi ketika dia pertama kali melihatnya, dia masih terpana. Ciri-cirinya sangat indah, rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya, dan tubuhnya montok. Temperamennya elegan dan luar biasa. Secara khusus, matanya yang besar dipenuhi dengan kecerdasan. Dengan hanya sekilas, seseorang tidak bisa tidak berlama-lama di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Ye Chen Feng menatap Ji Qing Sui dengan tatapan kosong. Ji Qing Sui juga mengukurnya. Pipinya halus dan cantik, dan matanya sedalam laut. Karena dia telah melunakan tubuhnya untuk waktu yang lama, tidak ada satupun lemak di tubuhnya. Tubuhnya yang tinggi dan lurus memancarkan kejantanan yang samar. Meskipun Ji Qing Sui merasa bahwa Ye Chen Feng telah berubah sedikit, tubuh bagian atasnya yang telanjang membuat Ji Qing Sui mengerutkan kening dan merasa jijik. Dari detail kecil ini, kesan baiknya tentang Ye Chen Feng menghilang seperti asap. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng perlahan berjalan mendekat dan bertanya, mengapa kamu datang? Aku punya urusan denganmu, jawab Ji Qing Sui dengan lembut. Kamu datang untuk memintaku membatalkan pertunangan, kan? Ye Chen Feng menebak tujuan Ji Qing Sui mencarinya, jadi dia langsung ke intinya. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Ji Qing Sui terkejut, matanya bersinar saat dia menatapnya. Mungkinkah kamu tidak mau? Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan balik bertanya. Jika aku mengatakan aku tidak mau, apakah kamu percaya padaku? Ji Qing Sui berkata, jika saya ingin membatalkan pertunangan, saya tidak akan datang sendiri. Kalau begitu kamu datang karena, Ye Chen Feng mengerutkan kening, tidak dapat mengetahui tujuan Ji Qing Sui tiba-tiba berkunjung. Apa? Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Ji Qing Sui dengan tenang menatap Ye Chen Feng. Dia menemukan bahwa Ye Chen Feng benar-benar telah berubah. Jika itu di masa lalu, bahkan jika dia menahan diri, Ye Chen Feng masih akan sedikit bersemangat saat melihatnya. Tapi sekarang, Ye Chen Feng menatapnya dengan tatapan yang begitu tenang sehingga sedikit menakutkan. Jika kamu tidak keberatan dengan tempat kotorku, masuklah. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mendorong membuka pintu merah tua, yang terkelupas dengan cat, dan membawa Ji Qing Sui ke halaman yang berantakan. Melihat lingkungan hidup Ye Chen Feng, Ji Qing Sui tidak bisa menahan cemberut. Sebagai mutiara keluarga Ji, dia belum pernah ke tempat seperti itu. Berpikir bahwa dia harus tinggal bersama Ye Chen Feng di tempat yang kotor dan berantakan di masa depan, hati Ji Qing Sui yang teguh sedikit terguncang. Namun, ketika dia memikirkan Jiang Klan yang sombong, konsekuensi jatuh ke tangan Jiang San Sui, dan jalur kultifasi ilusi, hati Ji Qing Sui yang goyah menjadi kokoh kembali. Apakah kamu mau air? Ye Chen Feng mengambil satu set pakaian dari ruang dalam dan mengenakannya sebelum datang ke ruang luar yang sederhana. Dia memandang Ji Qing Sui, yang berdiri di ruangan seperti peri, dan bertanya dengan lembut. Terima kasih, tapi aku tidak haus. Ji Qing Sui menggelengkan kepalanya. Suaranya bergerak seperti oriole. Katakan padaku, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku? Anda tidak bisa berada di sini hanya untuk melihat saya, kan? Ye Chen Feng duduk di kursi kayu yang sudah usang dan menatap Ji Qing Sui saat dia bertanya. Dia benar-benar berbeda sekarang. Sebuah pemikiran muncul di benak Ji Qing Sui. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Ye Chen Feng tidak dapat mengubah fakta bahwa dia tidak memiliki binatang spiritual, dia dengan cepat menepis pikiran yang mengganggu di benaknya. Aku, aku ingin menikah denganmu. Ji Qing Sui ragu sejenak, menggigit bibirnya yang kemerahan, dan memberitahunya tujuan sebenarnya. Menikahlah, Ye Chen Feng mengangkat alisnya, dan sedikit riak muncul di wajahnya yang tenang. Dia menatap lurus ke wajah cantik Ji Qing Sui dan berkata, jangan bertele-tele. Dengan bakat dan statusmu, kamu tidak akan pernah mau menikah dengan sampah sepertiku yang diusir dari klan Ye. Apakah kamu dalam masalah dan ingin menggunakanku sebagai tameng? Saya. Ji Qing Sui tidak menyangka Ye Chen Feng begitu tajam. Pertanyaan langsungnya mengacaukan semua rencana dalam benaknya, membuatnya sedikit terdiam. Katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya, atau aku akan mengantarmu keluar. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Nada tegasnya membuat Ji Qing Sui merasa sedikit bersalah. Aku memang dalam masalah. Ji Qing Sui menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Ye Chen Feng tentang pertemuannya dengan sangat rincin. Jiang Sansui mengejarmu. Mengapa kamu ingin menggunakanku sebagai tameng? Apakah menurutmu klan Jiang akan percaya bahwa kamu bersedia menikah dengan sampah? Kata Ye Chen Feng dengan senyum mencela diri sendiri. Karena kita bertunangan ketika kita masih muda. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh seluruh kota kekaisaran Xi Jin. Selain itu, terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, selama pernikahan kita menjadi kenyataan, dengan karakter arogan Jiang Sansui, ada kemungkinan besar dia akan menyerah pada saya. Kakek saya juga akan menyerah pada gagasan itu karena skandal keluarga. Yang paling penting, saya sekarang telah berkultivasi ke alam makhluk spiritual tingkat 6. Jika saya bisa menerobos ke dunia ilusionis binatang spiritual pada usia 16 tahun, saya pikir kakek saya tidak akan mengorbankan saya. Karena trik kecilnya sudah terlihat oleh Ye Chen Feng sejak awal, Ji Qing Sui hanya bisa mengubah strateginya. Dia meletakkan status dan wajahnya, dan memohon padanya dengan getir. Ji Qing Sui, aku tidak tahu apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari masalah ini. Meskipun Ye Chen Feng, yang telah memperoleh warisan tertinggi, tidak sama seperti sebelumnya, dia masih terlalu lemah sekarang. Dia tidak bisa melawan klan nomor satu kekaisaran Xi Jin, klan Jiang. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin diserahkan kekutukan abadi. Aku tahu ini sangat tidak adil untukmu. Klan Jiang mungkin akan membalas dendam padamu karena masalah ini, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin hidupku dihancurkan oleh bajingan Jiang San Sui itu. Tolong bantu aku, Ji Qing Sui berkata dengan menyedihkan. Pada saat ini, Ye Chen Feng benar-benar ingin menolak, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat menyukai Ji Qing Sui. Dia tidak ingin melihatnya dirusak oleh Jiang San Sui. Melihat ekspresinya yang sengsara dan tak berdaya, hati Ye Chen Feng melunak. Ye Chen Feng, saya ingin berjanji kepada Anda bahwa setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memberi Anda sejumlah besar uang dan membiarkan Anda pergi jauh. Pada saat itu, bahkan jika klan Jiang ingin membalas dendam pada Anda, itu akan terjadi menjadi tidak mungkin. Melihat Ye Chen Feng yang tenggelam dalam pemikiran mendalam, Ji Qing Sui menggigit bibir merahnya dan berjanji. Bisakah kamu membayar uang sebanyak ini di muka? Ye Chen Feng sangat membutuhkan uang sekarang. Jika dia bisa membeli sumber daya kultivasi yang cukup sekarang, dengan warisan yang dia peroleh, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan jika klan Jiang ingin membalas dendam padanya, mereka harus berpikir dua kali. Tentu, berapa banyak yang kamu inginkan? Ji Qing Sui tidak menyangka Ye Chen Feng yang ragu-ragu akan berubah pikiran karena uang. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Satu juta uang perak, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, saya hanya memiliki 300 ribu tael perak. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan satu juta tael perak untuk Anda. Ji Qing Sui mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menatap Ye Chen Feng saat dia berbicara. Kesepakatan, Ye Chen Feng mengambil uang kertas perak dari Ji Qing Sui dan setuju. 16. Saat malam semakin larut, cahaya lembut menerangi seluruh kota Kaisar Putih. Seluruh kota itu seperti wanita cantik yang memelupi pa yang menutupi separuh wajahnya. Meski penuh daya pikat, ia juga membawa sedikit sejarah. Sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan keluar dulu. Keduanya duduk bersama dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen Feng melirik langit malam yang gelap gulita di luar jendela dan bangkit untuk pergi. Cheng Feng, jangan pergi dulu. Aku masih ingin meminta bantuan kecil darimu. Ji Qing Sui buru-buru memanggilnya. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah sedikit merah. Apa itu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan nada netral. Aku, aku ingin menggunakan memori stone untuk merekam beberapa adegan kita berbagi tempat tidur. Meskipun kesan Ji Qing Sui tentang Ye Chen Feng yang mengerutu uang semakin buruk, dia tidak bisa menahan perasaan canggung ketika harus berbagi tempat tidur. Tentu. Ye Chen Feng tahu untuk apa Ji Qing Sui menginginkan adegan ini. Dia menganggup dan sangat senang setuju. Ye Chen Feng, tunggu sebentar dan masuk. Aku akan ganti piyama dulu. Untuk membuat kakeknya dan Jiang San Sui benar-benar menyerah, Ji Qing Sui berusaha sekuat tenaga. Dia dengan ringan menggigit bibir merahnya yang memikat. Setelah mengatakan ini, Ji Qing Sui yang agak merah mengambil tasnya dan berjalan ke ruang dalam untuk berganti pakaian. Setelah beberapa saat, suara menyenangkan Ji Qing Sui terdengar dari ruang dalam, Ye Chen Feng, masuk. Setelah memasuki ruang dalam, Ye Chen Feng menggunakan cahaya redup untuk melihat dengan jelas Ji Qing Sui dengan baju tidur hitam ketat yang duduk di samping tempat tidur dan menatapnya. Baju tidur yang ketat dengan sempurna menggambarkan tubuhnya yang indah yang bisa membuat pria manapun tergila-gila. Kulitnya yang berkilau dan tembus pandang serta tulang selangka yang seksi dan simetris menciptakan godaan yang tak terlihat di bawah cahaya. Meskipun Ye Chen Feng sudah menyerah pada Ji Qing Sui, dia harus mengakui bahwa pada saat ini, Ji Qing Sui begitu cantik hingga membuat seseorang terengah-engah. Kamu Chen Feng, aku harus merepotkanmu. Bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng, Ji Qing Sui merasa tidak nyaman. Untungnya, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan Ye Chen Feng dan tidak takut dia akan mengacau. Jangan khawatir, karena aku sudah mengambil uangmu, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya dari tubuh menggoda Ji Qing Sui dan perlahan berjalan ke samping tempat tidur. Dia melepas mantelnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang halus, dan bersandar di kepala tempat tidur dengan Ji Qing Sui, yang sedikit pendiam. Hu! Ji Qing Sui menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegugupan di hatinya. Dia mengeluarkan batu kenangan yang telah dia siapkan sebelumnya dan meletakkannya di ujung tempat tidur. Dia mengingat adegan dia berbagi tempat tidur dengan Ye Chen Feng. Membuka batu kenangan, mereka berdua sepertinya sudah membicarakannya sebelumnya. Menyingkirkan selimut, mereka berbaring di tempat tidur kayu yang agak keras. Tubuh mereka saling menempel erat. Aroma samar yang dipancarkan dari tubuh Ji Qing Sui memberi Ye Chen Feng perasaan aneh di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Merasakan gerakan kecil Ye Chen Feng, Ji Qing Sui mengerutkan kening dan merasa sedikit marah. Namun, untuk menyelesaikan misinya, Ji Qing Sui menekan rasa jijik di hatinya dan dengan intim menekan kepalanya ke bahu Ye Chen Feng. Dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk melupakan Ye Chen Feng di sampingnya. Untuk sesaat, seluruh ruangan terdiam. Hanya suara nafas mereka yang rata yang bisa terdengar. Pada awalnya, Ji Qing Sui masih sedikit tidak terbiasa begitu dekat dengan Ye Chen Feng. Namun, merasakan gelombang panas yang datang dari kulit Ye Chen Feng, hati Ji Qing Sui yang gelisah sepertinya telah menemukan pelabuhan spiritual dan menjadi tenang. Sejak Jiang San Sui memaksanya untuk menikah dengannya, Ji Qing Sui berada di bawah tekanan yang luar biasa, yang sangat memengaruhi jantung bela dirinya. Namun, berbaring di sebelah Ye Chen Feng, semua kekhawatiran dan tekanan di hatinya menghilang. Perlahan, perlahan, dia melupakan kekhawatirannya, melupakan orang-orang di sampingnya, melupakan segalanya. Di bawah perasaan damai, dia meringkuk di bahu Ye Chen Feng dan tertidur. Merasakan bahkan napas Ji Qing Sui, Ye Chen Feng tahu bahwa dia telah tertidur. Dia dengan lembut memutar kepalanya dan menatap wajahnya yang sangat cantik. Dia menggelengkan kepalanya, berpakaian, dan pergi. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari kaca, menerangi ruangan yang gelap gulita dan membangunkan Ji Qing Sui dari tidur nyenyaknya. Aku benar-benar tertidur. Ketika Ji Qing Sui perlahan membuka matanya, dia tiba-tiba duduk. Wajahnya yang halus mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar tertidur di bahu orang yang menyebalkan tanpa tindakan pencegahan apapun. Jejak rasa takut yang tersisa muncul di hatinya. Dia tidak melakukan apapun padaku, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, hati Ji Qing Sui menegang. Dia buru-buru menurunkan memori stone di ujung tempat tidur dan dengan agak gugup melihat kenangan itu. Ketika dia melihat bahwa dia tertidur di bahu Ye Chen Feng dan bahwa Ye Chen Feng tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya, dia menghela nafas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setidaknya kamu jujur. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Namun, ketika dia melihat dirinya meringkup di sisi Ye Chen Feng dan senyum tenang di wajahnya, Ji Qing Sui mengungkapkan sedikit kebingungan dan keraguan. Dia tidak bisa mengerti mengapa perasaan tenang ini, yang seperti pelabuhan spiritual, sebenarnya dibawa oleh Ye Chen Feng kepadanya. Wah, aku sudah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasiku. Setelah berkultivasi hampir sepanjang malam di ruang samping, Ye Chen Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya sebagai binatang spiritual tingkat ketiga. Energi jiwa yang mengalir keluar dari telur darah di kepalanya telah mencapai resonansi dengan tubuhnya. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Ye Chen Feng bangun lebih awal dan meninggalkan halaman bumi. Dia berjalan ke Akademi Kaisar Putih di sebelah timur kota Kaisar Putih untuk menemukan Ye Ziling untuk mengembalikan uangnya. Men, Ye Chen Feng, kamu akhirnya muncul. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Ketika Ye Chen Feng masuk ke Akademi Kaisar Putih, Di Wansian secara tidak sengaja melihatnya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah dijebak oleh Ye Chen Feng dan menderita malapetaka yang tidak pantas, mata Di Wansian dipenuhi dengan cahaya yang menyeramkan. Ye Ziling, apakah kamu sudah bangun? Ye Chen Feng datang ke halaman kecil Ye Ziling dan dengan ringan mengetup pintu. Kamu Chen Feng, kenapa kamu mencariku lagi? Mendengar suara Ye Chen Feng, Ye Ziling sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Dia dengan dingin menatap Ye Chen Feng di luar dan berbicara dengan nada tidak bersahabat. Jangan salah paham, aku di sini untuk mengembalikan uangnya. Ye Chen Feng memandang Ye Ziling, yang mengenakan gaun tipis dan memiliki fitur wajah yang indah. Dia mengeluarkan 30 ribu tael perak dan menjejalkannya ke tangannya. Melihat 30 ribu tael perak di tangannya, Ye Ziling sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Aku berkata bahwa aku memberimu uang ini. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Aku punya uang sekarang, dan aku tidak ingin berhutang apapun padamu. Aku terutama tidak ingin berhutang apapun pada keluarga Ye. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak ragu dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Ye Chen Feng, Ye Ziling, yang memegang 30 ribu tael perak, berpikir keras. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng berbeda dari sebelumnya. 17. Ye Hen Feng, kemana kamu pergi? Saat Ye Chen Feng hendak meninggalkan Akademi Kaisar Putih, sebuah suara sarkastik memasuki telinganya. Di Wansian, yang telah menunggu lama, memimpin tiga ahli dari keluarga di untuk mengepung Ye Chen Feng di luar Akademi Kaisar Putih. Mereka ingin membalas dendam padanya. Di Wansian, ada apa? Apakah kamu memamerkan kehebatanmu lagi setelah pulih dari cederamu? Ye Chen Feng mencibir saat melihat Di Wansian, yang mengenakan pakaian cantik dan memiliki senyum jahat di wajahnya. Bajingan kecil, kamu berani menjebakku terakhir kali. Kali ini, jika aku tidak mematahkan kakimu dan mengulitimu hidup-hidup, aku akan mengubah nama belakangku menjadi milikmu. Mata Di Wansian terbakar dengan api saat dia menggertakkan giginya. Jangan, aku tidak punya putra sebesarmu, kata Ye Chen Feng sinis dengan tangan di belakang. Sialan, kamu akan mati, namun kamu masih keras kepala. Apa yang kamu tunggu? Cepat patahkan kakinya agar dia bisa berbicara denganku sambil berlutut. Di Wansian memerintahkan dengan putus asa. Patah kakiku. Tanda tanya petik 2. Mata dingin Ye Chen Feng menyapu tiga reng empat spirit bistamers. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum dingin. Saat berikutnya, kulit di seluruh tubuh Ye Chen Feng bergetar. Kekuatan dahsyat meletus seperti gunung berapi dan memasuki seluruh tubuhnya. Bam! Suara teredam terdengar dari tanah yang keras. Ye Chen Feng memanfaatkan kekuatan mundur yang kuat untuk mempercepat tubuhnya. Sebelum mereka berempat bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, jari-jarinya terbuka dan mencakar tenggorokan di Wansian. Kecepatannya yang mengerikan menciptakan suara samar yang menembus udara, merangsang gendang telinga seseorang. Senyum di Wansian membeku saat jari-jari Ye Chen Feng mencengkeram tenggorokannya. Wajahnya berubah warna menjadi hati babi dan napasnya menjadi cepat. Kamu mencari kematian, enak. Tiga pengikut di Wansian kembali sadar ketika mereka melihat Ye Chen Feng mencengkeram leher di Wansian. Mereka dengan cepat bergabung dengan makhluk roh satu sama lain dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, ingin mengambil kembali di Wansian. Kenapa? Apakah kamu ingin melihatku mencekiknya sampai mati? Bibir Ye Chen Feng meringkuk saat dia menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat di Wansian, yang wajahnya memerah dan napasnya cepat. Biarkan, biarkan aku pergi. Pernapasan di Wansian menjadi semakin sulit saat dia diangkat ke udara. Tenggorokan Ye Chen Feng, mulut di Wansian terbuka lebar saat dia berjuang untuk melolong seperti bebek yang tercekik. Saat itu, di Wansian benar-benar ketakutan. Dia melihat jejak niat membunuh di mata sedingin es Ye Chen Feng. Itu menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar. Dia ketakutan tanpa henti. Nak, biarkan tuan muda dipergi jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, kami akan membuatmu menyesal dilahirkan. Tiga ahli keluarga dimemperingatkannya dengan wajah muram, takut Ye Chen Feng akan mematahkan leher di Wansian karena marah. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman bahkan jika mereka membunuh Ye Chen Feng pada akhirnya. Buat mereka berlutut. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan ketiganya. Dia memandang di Wansian yang hitam keungguan dan memerintahkan, tidak membiarkan perlawanan apapun. Batuk, berlututlah. Kalian semua, berlututlah. Di Wansian ketakutan oleh Ye Chen Feng dan tidak berani melanggar perintahnya. Karena itu, dia berteriak sekuat tenaga. Mengapa? Apakah kamu tidak akan berlutut? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuhnya? Ye Chen Feng memandangi tiga orang yang acuh-ta'acuh dan terus menekan leher di Wansian. Di Wansian sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Kakinya, yang tergantung di udara, meronta-ronta dengan keras. Berhenti. Kami akan berlutut. Setelah melihat bahwa Di Wansian akan dicekik sampai mati oleh Ye Chen Feng, tiga ahli keluarga dimengertakkan gigi dan berlutut dengan rasa malu. Sangat bagus. Ye Chen Feng menganggukkan kepalanya dan menatap Di Wansian dengan dingin, yang wajahnya berubah menjadi ungu. Di Wansian, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku jamin kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan membuang Di Wansian seperti sedang membuang sampah. Dia mendarat dengan keras di tanah. Saat Ye Chen Feng membuang Di Wansian, tiga ahli keluarga Di, yang telah berlutut di tanah, melompat dengan cepat dan menyerang Ye Chen Feng bersama. Kamu mencari kematian. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen Feng tidak setinggi mereka bertiga, kekuatan fisiknya cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Tamparan. Tamparan keras terdengar. Pakar keluarga Di, yang pertama kali mendekat, dikirim terbang oleh tamparan Ye Chen Feng. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar busur indah di udara sebelum mendarat dengan berat lebih dari 10 meter. Kemudian, Ye Chen Feng mengulurkan kedua tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan meraih tinju dari dua pria lainnya. Ketika mereka merasakan kekuatan dari lima jari Ye Chen Feng, wajah kedua ahli keluarga Di berubah drastis. Mereka buru-buru mengendalikan binatang roh mereka masing-masing untuk menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam tinju mereka untuk meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Dalam sekejap, kepalan tangan mereka, yang dipegang oleh Ye Chen Feng, bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Raungan teredam dari binatang roh mereka bisa didengar. Kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh peningkatan kekuatan ofensif mereka yang tiba-tiba. Saat dia mengerahkan kekuatan pada kelima jarinya, lebih dari 2.500 kilogram kekuatan menghancurkan tinju mereka. Rasa sakit yang luar biasa membuat mereka menjerit seperti babi yang disembeli. Paku tulang putih menembus kulit mereka, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Kemudian, telapak tangan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, menamparkan bahu mereka. Kekuatan besar sangat melukai makhluk roh di tubuh mereka dan memaksa mereka untuk berlutut di tanah. Di Wansian, sepertinya aku harus meninggalkan kenangan yang tak terlupakan untukmu. Setelah mengandalkan kekuatannya yang menindas untuk melukai para ketiga ahli keluarga di, Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah menuju di Wansian, yang wajahnya telah berubah drastis. Di Wansian tidak lagi punya waktu untuk memikirkan bagaimana Ye Chen Feng menjadi begitu kuat setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah merasa takut. Jangan gelisah, Ye Chen Feng. Mereka lah yang menyerangmu, bukan aku. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus membalas dendam pada mereka, kata Di Wansian tanpa tulang punggung. Apakah begitu, Ye Chen Feng menatap dingin ke arah Di Wansian yang ketakutan dan berkata, berlututlah. Anda. Wajah Di Wansian berkedut saat dia menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi jelek. Aku tidak suka mengulangi diriku sendiri. Jika kamu tidak berlutut, jangan salahkan aku karena mematahkan kakimu, kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh sambil menatap Di Wansian dengan dingin. Celepuk. Di Wansian, yang sangat arogan beberapa saat yang lalu, tidak dapat menahan niat membunuh Ye Chen Feng yang menakutkan. Dia berlutut di tanah dalam penghinaan, kesombongannya hancur. Siapa orang itu? Beraninya dia memaksa Di Wansian untuk berlutut di depan semua orang. Bukankah dia takut akan balas dendam keluarga di? Aku tidak kenal orang itu, tapi kurasa identitasnya bahkan lebih menakutkan jika dia berani mempermalukan Di Wansian di depan semua orang. Kerumunan di sekitarnya mulai mendiskusikan adegan Ye Chen Feng memaksa Di Wansian untuk berlutut. Saat Di Wansian berlutut dengan rasa malu, empat penegak hukum kebetulan lewat. Ketika dia melihat empat penegak hukum di kejauhan, Di Wansian merasa seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Karena itu, dia berteriak keras, Ketika dia mendengar teriakan minta tolong di Wansian, Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Mengingat status keluarga di di kota Kaisar Putih, akan sulit baginya untuk melarikan diri hidup-hidup jika dia dibawa pergi oleh penegak hukum. 18. Minggir Minggir, apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan pembunuhan di sini? Masa membubarkan diri untuk membuat jalan dan muncul empat aparat penegak hukum bersenjata. Kapten Su, saya Di Wansian. Penjahat ini ingin membunuh saya. Tolong selamatkan saya dengan cepat. Di Wansian, yang sedang berlutut di tanah, berteriak sekuat tenaga saat melihat keempat penegak hukum berjalan perlahan. Dia bahkan lebih gelisah daripada ketika dia melihat ayahnya sendiri. Tuan Mudadi Di Wansian adalah putra tertua dari keluarga Di yang kaya, sehingga banyak penegak hukum yang mengenalinya. Ketika Kapten Su dan yang lainnya melihat Di Wansian dipaksa berlutut, mereka terkejut. Mereka segera menatap Ye Chen Feng dan mencoba menebak identitasnya. Kapten Su, orang ini adalah penjahat tanpa hukum. Dia tidak memiliki latar belakang. Selama kamu membantuku menangkapnya, keluarga dipasti akan menghadiahimu dengan mahal. Ketika dia melihat Kapten Su yang ragu-ragu dan yang lainnya, Di Wansian yang cerdas segera menebak apa yang mereka khawatirkan. Karena itu, dia berjanji dengan lantang. Tidak ada latar belakang. Mendengar kata-kata Di Wansian, Kapten Su menjadi tenang. Tatapannya langsung berubah dingin saat dia menatap Ye Chen Feng. Dia berteriak, Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan pembunuhan di depan umum? Melakukan pembunuhan di depan umum? Sepertinya mereka memprovokasi saya terlebih dahulu. Namun, tinju mereka tidak sekuat milikku, Jadi aku menghajar mereka, Kata Ye Chen Feng acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Beraninya kau begitu sombong di depanku? Mata Kapten Su bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Kenapa kalian semua linglung? Kalahkan dia. Jika dia berani melawan, Bunuh dia tanpa ampun. Otoritas yang luar biasa. Ye Chen Feng mencibir. Tekanan kuat meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Dia seperti serigala yang telah lama bersembunyi Dan memamerkan taringnya yang tajam. Ketika mereka merasakan tekanan mengerikan dari tubuh Ye Chen Feng, Kedua penegak hukum di dekat Ye Chen Feng gemetar. Ketakutan memenuhi hati mereka seketika, Menyebabkan mereka berhenti di jalur mereka tanpa sadar. Mereka tidak berani mendekatinya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba menggunakan kekerasan untuk melawan hukum? Kapten Su tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Dia menelan ludah dan menguatkan diri untuk memperingatkannya. Jika kamu tidak takut mati, Datanglah bersamaku. Namun, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Ye Chen Feng menatap Kapten Su dan yang lainnya Dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Anda. Kapten Su dan yang lainnya dikejutkan oleh rasa penindasan Yang kuat dari Ye Chen Feng. Tidak ada yang berani mendekatinya secara membabi buta. Di Wansian, yang sedang berlutut di tanah, juga tertegun. Merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, Butiran keringat muncul di dahinya saat tubuhnya sedikit gemetar. Tepat ketika situasinya sangat tegang dan pertempuran hebat akan pecah, Kiao Jingyuan, yang mengenakan gaun merah panjang dan memiliki sosok yang anggun, Berjalan keluar dari Akademi Kaisar Putih dengan kaki panjang seksi dan berteriak, Kamu Chen Feng adalah temanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Kiao. Meskipun keluarga Di dan keluarga Kiao sama-sama keluarga kaya di Palai Emperor City, Status keluarga Kiao jauh melampaui keluarga Di. Melihat Kiao Jingyuan, Kapten Su, yang berada dalam dilema, Diam-diam menghela nafas lega dan dengan hormat menyapanya. Ya. Ye Chen Feng tidak menyangka Kiao Jingyuan akan muncul saat ini untuk membantunya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya-tanya apakah dia telah mengungkap identitasnya ketika dia menyelamatkannya saat itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Kiao Jingyuan sangat diracuni saat itu, dan dia menyamar. Kemungkinan dia mengenalinya sangat kecil. Selanjutnya, bahkan jika dia mengenalinya, Ye Chen Feng tidak akan mengakuinya. Kiao Jingyuan sangat cantik, tapi dia terlalu materialistis. Ye Chen Feng tidak memiliki niat terhadapnya, juga tidak ingin mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengannya. Ye Chen Feng, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Bisakah kita berbicara secara pribadi? Kiao Jingyuan, yang sombong seperti burung merak, mengabaikan Kapten Su dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan rumit. Ketika Ye Chen Feng sedang mengajari di wansian sebuah pelajaran, Kiao Jingyuan secara kebetulan melihatnya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng memamerkan kekuatannya, sosok dibenaknya berangsur-angsur tumpang tindih dengan sosok Ye Chen Feng. Nona Kiao, temanmu baru saja memukul tuan muda ditanpa alasan. Jika kita membiarkannya pergi begitu saja, kita tidak akan bisa menjawab keluarga di, kata Kapten Su dengan susah payah. Jika Anda tidak bisa menjawab keluarga di, bagaimana Anda akan menjawab keluarga Ye? Dia pernah menjadi anggota keluarga Ye. Keluarga Ye saya tidak akan duduk dan melihatnya dianiaya. Sebelum Kiao Jingyuan dapat bereaksi, Ye Ziling, yang telah mendengar berita itu, muncul di luar Palai Emperor Academy. Hai! Ye Chen Feng tidak ingin berhutang budi lagi pada keluarga Ye, tetapi tanpa sadar, dia masih berhutang budi pada Ye Ziling. Keluarga Ye dari Kota Kekaisaran Jika kemunculan Kiao Jingyuan membuat Kapten Su gelisah, kemunculan Ye Ziling membuatnya berpindah sisi. Jika dia menyinggung keluarga Ye dari Kota Kekaisaran, tidak akan ada tempat baginya di seluruh Kerajaan Zijin, apalagi Kota Kaisar Pucat. Maaf, Tuan Muda Ye. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya dan menyinggung Anda. Harap bermurah hati dan jangan menurunkan diri Anda ke level saya. Kapten Su menyadari bahwa identitas Ye Chen Feng tidak sederhana dan segera mengubah sikapnya. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Enyahlah, Ye Ziling berkata dengan dingin. Dia membenci orang-orang yang berubah sisi mengikuti angin. Aku akan enyah, aku akan enyah. Kapten Sudan yang lainnya seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Kapten Su pergi, Di Wansian, yang ketakutan setengah mati, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia merangkak naik dari tanah dan melarikan diri secepat mungkin. Terima kasih. Setelah Di Wansian dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng mengangguk pada Ye Ziling dan berterima kasih padanya. Kamu Chen Feng, kamu sendirian sekarang. Kata Ye Ziling dan kembali ke Akademi Kaisar Putih. Setelah semua orang pergi, Kiao Jingyuan memandang Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut, Ye Chen Feng, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Bisakah Anda menjawab saya dengan jujur? Apa itu? Ye Chen Feng bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Apakah kamu yang menyelamatkanku malam itu? Kiao Jingyuan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan rumit. Ada beberapa antisipasi di matanya, tetapi juga ada keraguan. Malam itu, apa maksudmu? Apakah Anda mendapatkan orang yang salah? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan pura-pura bingung. Itu benar-benar bukan kamu. Kiao Jingyuan tampak kecewa saat melihat tatapan bingung Ye Chen Feng. Meskipun dia tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkannya malam itu adalah Ye Chen Feng, adegan Ye Chen Feng mengajari di wansian sebuah pelajaran terlalu mirip dengan orang yang memasuki pikirannya malam itu. Maaf, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Kiao Jingyuan tidak menemukan kekurangan dalam ekspresi Ye Chen Feng. Dia menertawakan dirinya sendiri dan kehilangan minat padanya. Kiao Jingyuan Melihat sosok cantik Kiao Jingyuan saat dia pergi, Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya. Setelah mendapatkan warisan otak pemakan jiwa, dia sudah memiliki panggung yang jauh lebih besar. Kerajaan Zijin hanya akan menjadi kenangan singkat baginya. 19. Angin musim gugur berdesir, dan sinar matahari yang lembut menyinari jalan-jalan dan ganggang, menciptakan bintik-bintik cahaya kemasan. Setelah mengembalikan 30 ribu tael perak kepada Ye Ziling, Ye Chen Feng menggunakan uang kertas yang tersisa untuk membeli 8 kristal roh tingkat rendah dan 2 pil api mengamuk. Huh, aku memiliki kurang dari 500 tael perak yang tersisa dari 300 ribu tael perak. Tampaknya jika aku ingin mendapatkan lebih banyak dan sumber daya kultivasi yang lebih baik, aku harus memasuki rumah bela diri api surgawi. Melihat uang kertas yang tersisa, Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumah bela diri api langit adalah sekte kelas 3, dan sekte api langit adalah satu-satunya rumah bela diri di Kerajaan Zijin. Ujiannya sangat keras, dan kecuali ada yang jenius di antara para jenius, tidak mungkin lulus ujian Skyfire Martial House dan masuk untuk berkultivasi. Namun, begitu seseorang lulus ujian dan memasuki rumah bela diri api langit, mereka akan dapat memperoleh kemampuan ilahi tertinggi yang diturunkan oleh sekte api langit, serta banyak keterampilan jiwa dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Awalnya, Ye Chen Feng tidak berani bermimpi memasuki Skyfire Martial House untuk berkultivasi, tapi sekarang dia telah mendapatkan warisan dari Soul Devorer, dia benar-benar percaya diri. Hem, kenapa dia ada di sini? Saat Ye Chen Feng kembali ke halaman kecil yang dia sewa dengan sumber daya budidaya, dia terkejut melihat Bai Xia di halaman. Dia sedang mengobrol dengan Ji Qing Sui di bawah pohon. Hari ini, Bai Xia mengenakan gaun sifon berwarna hijau giyok. Kulit seputih saljunya yang terbuka menyilaukan di bawah sinar matahari, dan kakinya yang ramping seperti racun yang mematikan, memancarkan pesona yang memikat. Cheng Feng, kamu kembali. Melihat Ye Chen Feng di pintu masuk halaman, Ji Qing Sui mengungkapkan senyum menawan, seperti istri yang baru menikah. Dia melangkah maju dan memegang lengannya, berbicara dengan penuh kasih sayang. Qing Sui, siapa ini? Ye Chen Feng memandang Bai Xia yang tinggi dan ramping, yang penampilannya sebanding dengan Ji Qing Sui, dan bertanya dengan lembut. Ini Bai Xia, sahabatku di kota Kaisar Putih. Xia, ini Ye Chen Feng, kepada siapa aku akan mempercayakan hidupku. Kami sudah secara pribadi mengikrarkan hidup kami. Ji Qing Sui memperkenalkannya dengan penuh kasih sayang. Mengapa mata ini begitu akrab? Ketika Bai Xia dengan hati-hati menilai Ye Chen Feng, yang berpakaian sederhana, dia menemukan bahwa matanya hitam seperti tinta dan sedalam lautan. Dia pernah melihat mata yang begitu dalam sebelumnya. Tuan Chen, yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, juga memiliki sepasang mata yang dalam. Selain itu, sosok mereka sangat mirip, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Cheng Feng, ini seharusnya yang kedua kalinya kita bertemu. Apakah kamu Tuan Chen yang menyelamatkan kakekku? Bai Xia menatap Ye Chen Feng dengan mata membara dan bertanya dengan lugas. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari wajahnya. Tuan Chen apa? Hati Ye Chen Feng begitu kuat sehingga dia tidak menunjukkan kekurangan apapun di wajahnya. Dia pura-pura terkejut dan berkata, Apakah kamu salah orang? Kamu salah orang? Bai Xia sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen Feng berulang kali. Perasaan di hatinya semakin kuat dan kuat. Meskipun Ye Chen Feng masih sangat muda, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Ye Chen Feng adalah Tuan Chen itu. Xia, apa yang kamu bicarakan? Apa Tuan Chen? Ji King Shui menatap wajah Bai Xia yang sedikit bersemangat dan bertanya dengan ekspresi bingung. King Shui, apakah kamu ingat hal yang baru saja aku sebutkan padamu? Saya merasa Chen Feng adalah Master Chen yang menyelamatkan hidup kakek saya. Bai Xia tidak menyerah dan melanjutkan. Dia melihat ekspresi Ye Chen Feng dari sudut matanya. Xia, saya pikir Anda pasti salah orang. Chen Feng bahkan tidak memiliki binatang spiritual. Bagaimana dia bisa mengobati luka dengan akupuntur? Jika Chen Feng benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa, saya akan mengundangnya kembali ke kota kekaisaran untuk obati luka lama kakekku dulu, kata Ji King Shui dengan senyum tipis. Karena keberadaan otak pemakan dewa, Ji King Shui tidak dapat mendeteksi perubahan dalam jiwa Ye Chen Feng. Dia tidak tahu bahwa dia telah memadatkan binatang spiritual dan menembus ke tingkat binatang spiritual tingkat ketiga. Dia tidak memiliki binatang spiritual. Bai Xia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa tanpa binatang spiritual, tidak akan ada kekuatan jiwa di dalam tubuh. Saat guru itu mengobati luka dengan akupuntur, dia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya. Yah, meskipun Chen Feng tidak memiliki binatang spiritual, dia sangat berbakat dan pekerja keras. Saya pikir selama dia bekerja keras, dia masih bisa membuat namanya terkenal di masa depan. Untuk membuat Bai Xia percaya bahwa dia dan Ye Chen Feng secara pribadi telah mengikrarkan hidup mereka satu sama lain, Ji King Shui berpura-pura bersikap manis. Maaf, Chen Feng. Ini terutama karena kamu terlihat sangat mirip dengan Tuan Chen itu. Aku salah mengira kamu adalah orang lain. Bai Xia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Bai Xia dan menjawab sambil tersenyum. Ini hampir tengah hari. Chen Feng, traktir kami makan di kediaman abadi surgawi. Aku sangat merindukan makanan di sana, Ji King Shui menyarankan dengan lembut. Kediaman abadi surgawi terlalu mahal. Ayo makan di rumah. Setelah membeli sejumlah besar sumber daya kultivasi, Ye Chen Feng hanya memiliki sisa kurang dari 500 tael perak. Dia tidak ingin menghabiskan uang sebanyak ini dengan sia-sia. Anda. Ji King Shui sangat marah dengan jawaban Ye Chen Feng sehingga dia hampir muntah darah. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu pelit bahkan setelah dia memberinya 300 ribu tael perak. Dia bahkan tidak tahan menghabiskan hanya beberapa ratus tael perak. Lebih penting lagi, teman baiknya Baixia masih ada di sisinya. Ini membuatnya kehilangan muka. Ketika Baixia mendengar kata-kata Ye Chen Feng, dia juga mengungkapkan sedikit keheranan. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa dia memang telah salah mengira dia sebagai orang lain. Master Chen di dalam hatinya jelas bukan orang yang menawar setiap ons. Namun, dengan pemahamannya tentang Ji King Shui, bagaimana mungkin Ji King Shui yang bangga, yang memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, bersedia menikah dengan pria pelit yang tidak memiliki makhluk spiritual. Melihat ekspresi Ji King Shui sedikit berubah, Ye Chen Feng tanpa daya menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan murung, Baiklah, ayo pergi ke kediaman surgawi untuk makan, tapi jangan memesan makanan yang terlalu mahal. Aku benar-benar tidak punya banyak uang untukku. Aku tahu, Ji King Shui mengertakan gigi peraknya dan berkata dengan berat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka hanya setengah dari rencana, Ji King Shui yang kesal pasti sudah berselisih dengan Ye Chen Feng yang pelit. Rasa jijiknya padanya semakin kuat. Kediaman abadi surgawi memang layak menjadi restoran kelas atas di kota Baidi. Makanannya enak dan sisa rasanya tidak ada habisnya. Ji King Shui penuh pujian saat dia makan. Dari waktu ke waktu, senyum menawan akan muncul di wajahnya yang sangat cantik. Namun, Ye Chen Feng sedikit tertekan karena makanan ini praktis memakan semua peraknya. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, maka dia harus kelaparan seumur hidupnya. Oh benar, King Shui, Lusa adalah ulang tahun ke-70 kakekku. Aku ingin mengundangmu dan Cheng Feng untuk hadir bersama. Apakah kamu punya waktu? Bai Xia mengundang sebelum mereka berpisah. Tentu saja kita punya waktu. Lusa, Cheng Feng dan aku pasti akan tiba tepat waktu. Ji King Shui setuju bahkan tanpa berpikir. Di sisi lain, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas. Setelah makan ini, dia hanya memiliki sisa sekitar 20 tael perak. Dia hanya tidak punya cukup uang untuk membeli hadiah. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa Lusa. Bai Xia mengungkapkan senyum menawan dan berpisah dari Ye Chen Feng dan Ji King Shui di luar Celestial Immortal Residence. 20. Ye Chen Feng, kamu jelas memiliki 300 ribu tael perak. Mengapa kamu harus membuatku kehilangan muka di depan Xia? Apakah kamu sengaja melakukan ini? Begitu Xia pergi, senyum di wajah Ji King Shui langsung menghilang. Dia dengan marah menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan marah. Ji King Shui, saya pikir Anda telah melupakan satu hal. 300 ribu tael perak itu sudah menjadi milik saya. Bagaimana saya ingin membelanjakannya adalah urusan saya. Selain itu, Anda masih berhutang 700 ribu tael perak kepada saya, jadi tolong kendalikan dalam amarahmu. Kalau tidak, aku mungkin menarik kembali kata-kataku dan terus bertindak denganmu. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Dia tidak mengakomodasi Ji King Shui karena status dan penampilannya. Anda. Ji King Shui tersedak oleh Ye Chen Feng. Mata besarnya yang indah dipenuhi dengan api kecil kemarahan. Juga, jika kamu ingin memberiku hadiah lusa, sebaiknya kamu memikirkan caranya sendiri. Aku tidak punya uang cadangan untuk membelikanmu hadiah. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Ji King Shui yang menggertakkan giginya karena marah. Dia berbalik dan berjalan menuju Ert Kaur Tiart yang dia sewa. Kamu Chen Feng, aku membencimu sampai mati. Sebagai mutiara keluarga Ji, Ji King Shui tidak pernah diabaikan seperti ini. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, dia dengan marah menginjak kakinya. Namun, ketika dia memikirkan situasinya sendiri dan kejahatan Jiang Shansui, Ji King Shui hanya bisa menahan amarah di hatinya. Dia melepaskan martabatnya dan diam-diam mengikuti Ye Chen Feng kembali ke halaman bumi yang dia benci. Malam itu sunyi, cahaya bulan yang dingin menyinari kota Kaisar Putih, memberi kota gelap itu secercah cahaya yang langka. Setelah kembali ke halaman bumi, dia langsung pergi ke ruang samping dan menutup pintu. Dia mengeluarkan kristal jiwa tingkat rendah dan mulai berkultivasi dengan menggunakan seni pemakan jiwa untuk menerobos ke alam binatang roh peringkat keempat. Ji King Shui yang marah tidak mengganggunya. Setelah kembali, dia langsung mengurung diri di kamar dan bahkan tidak keluar untuk makan malam. Saat malam semakin gelap dan semakin gelap, Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Indra tajamnya tiba-tiba mendeteksi tiga aura asing diam-diam masuk ke halaman dan perlahan mendekati rumah utama. Aku hanya khawatir tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, dan di sini kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman dingin. Siapa kamu? Namun, sebelum Ye Chen Feng bisa bergerak, Ji King Shui, yang sangat marah dan tidak bisa tidur, merasakan bahaya. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar ruangan, bertarung sengit dengan tiga pria berbaju hitam dengan belati di tangan mereka di halaman. Meskipun Ji King Shui bertarung satu lawan tiga, dia sangat berbakat dan telah menembus ke alam binatang spiritual kelas enam. Selain itu, binatang spiritualnya, burung es, memiliki level yang tinggi. Begitu mereka mulai bertarung, dia segera berada di atas angin dan benar-benar menekan serangan ketiganya. Pekik. Ice Bird melebarkan sayapnya dan berteriak panjang. Itu menarik busur yang indah di langit malam yang gelap dan menembus serangan dari tiga orang. Sayapnya yang seperti pisau membelah dada ketiga orang itu, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Mundur. Setelah melihat betapa menakutkannya Ji King Shui, ketiga pria berbaju hitam, yang telah bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng, segera ingin mundur. Mereka menahan luka di dada mereka dan dengan cepat melarikan diri dari halaman, menghilang ke langit malam. Huh, pengecut. Ji King Shui menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak muncul dari awal hingga akhir saat dia bertarung dengan tiga pria berbaju hitam. Dia berpikir bahwa dia terlalu takut untuk keluar, jadi dia semakin membencinya di dalam hatinya. Namun, Ji King Shui tidak tahu bahwa Ye Chen Feng tidak ada di kamar saat ini. Dia sudah meninggalkan ruangan dan bersembunyi di luar, bersiap untuk membunuh ketiga pria itu dan melahap binatang spiritual mereka. Sialan, sungguh sial, mengapa ada wanita yang begitu kuat di halaman pria itu? Jika kita tidak berlari cukup cepat, kita mungkin akan mati di sana hari ini. Salah satu pria berpakaian hitam menutupi dadanya yang berdarah dan mengutuk. Kakak, sekarang kita gagal membunuh Ye Chen Feng. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada Tuan Muda di ketika kita kembali? Huh, ketika kita kembali ke keluarga Di, kita hanya bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Kuharap Tuan Muda di setidaknya akan memberi kita kompensasi untuk mengobati luka kita karena kesetiaan kita. Kenapa? Apakah kamu masih ingin kembali? Saat mereka bertiga melarikan diri ke arah di Family Mansion, sebuah suara hantu memasuki telinga mereka. Suara dingin terdengar di telinga mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sosok seperti citah mengejar mereka dan menghalangi jalan mereka. Siapa kamu? Tiga pria berbaju hitam memandangi sosok hitam yang menghalangi jalan mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh dan bertanya dengan waspada. Bukankah kau ingin membunuhku? Mengapa Anda tidak mengenali saya ketika Anda melihat saya sekarang? Dengan tangan di belakang, Ye Chen Feng memandang ketiga pria itu dengan acuh-ta'acuh dengan bantuan sinar bulan yang cerah. Kamu adalah Ye Chen Feng, kata ketiga pria berbaju hitam serempak, tampak tidak percaya. Menurut informasi yang diberikan di Wansian kepada mereka, Ye Chen Feng hanyalah orang yang tidak berguna tanpa makhluk spiritual. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu benar, ini aku. Dengan tangan di belakang, Ye Chen Feng berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Meskipun penampilan Ye Chen Feng sangat aneh, mereka tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Mereka dengan cepat bergabung dengan binatang spiritual satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Kemudian, mereka mengeluarkan belati tajam dan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng bersama. Mereka bertiga adalah makhluk roh tingkat kelima. Dengan binatang spiritual gabungan mereka, kecepatan serangan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Ye Chen Feng. Tiga belati yang terbungkus kekuatan jiwa putih menusuk ke arah dada Ye Chen Feng, ingin menembus jantungnya dan mengakhiri hidupnya. Ha! Menghadapi serangan fatal yang dilancarkan oleh ketiga pria itu, Ye Chen Feng tidak mengelak. Saat kulit di sekujur tubuhnya bergetar, lebih dari 2.500 kilogram kekuatan melonjak ke dalam tinjunya. Hanya suara, retak, yang terdengar. Tinju Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menghancurkan belati tajam dan mengenai dada pria berbaju hitam di tengah, langsung menembus tulang dadanya. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Ye Chen Feng mengirim salah satu dari mereka terbang dengan pukulan. Dua pria berbaju hitam yang tersisa menusukkan belati mereka ke dadanya. Namun, Ye Chen Feng, yang mengembangkan perisai ilahi enam meridian dan mengolah dagingnya ke alam kesuksesan kecil, memiliki pertahanan kulit yang sangat kuat. Kedua belati tajam itu hanya meninggalkan dua noda darah di permukaan kulitnya dan tidak membahayakan tubuhnya. Sama seperti kedua pria berbaju hitam itu takut akan pertahanan fisik Ye Chen Feng yang menakutkan, telapak tangan Ye Chen Feng, dengan rasa penindasan yang kuat, menekan dada mereka dengan kuat, menyebabkan dada mereka runtuh. Mereka jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Mengandalkan kekuatan fisik absolutnya untuk melukai ketiga pria itu, Ye Chen Feng segera datang ke sisi mereka, mengoperasikan seni pemakan jiwa, dan melahap binatang spiritual mereka. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Merasakan perubahan kekuatan jiwa di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Eh, tiga ribu tael uang perak. Ketika Ye Chen Feng mengakhiri hidup ketiga pria itu dan menggali lubang untuk mengubur mereka, dia secara tak terduga menemukan tiga uang kertas senilai seribu tael perak di tubuh mereka. Dengan tiga ribu tael uang perak ini, kebutuhan mendesak Ye Chen Feng terpecahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!